Pemerasa aktivitas minyak ilegal atau illegal drilling yang beroperasi di kawasan Tahura Senami, Desa Jeba, Kejamatan Muara Tembesi, meledak akibatnya seorang pekerja tewas di sampah api yang membakar sumur minyak tersebut. Api yang membakar kawasan sumur-sumur illegal drilling di lokasi membesar, Tahura Senami yang menjadi lokasi aktivitas illegal drilling. Sedikitnya merusak 10 hektare lahan Tahura akibat keubaran api yang masih menyala. Video amatir yang diambil warga sekitar ketika kejadian kebakaran di lokasi sumur minyak illegal drilling pada Jumat malam lalu, di Desa Jeba, Kejamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Akibat dari kejadian itu, seorang pekerja berinisial D pun ikut terbakar dan meninggal dunia. Kapolres Batanghari AKBP Bampang Purwanto dalam konferensi pers menyatakan, kronologis kejadian disebabkan ula pelaku D yang melaksanakan aktivitas di areal sumur minyak, meski telah mendapat larangan beraktivitas oleh rekannya di bulam hari. Naas ketika menyalakan genset, memicu percikan api hingga menyompar seluruh sumur minyak ilegal yang berada di sekitar. Hingga saat ini api pun masih belum berhasil dipadamkan, mengingat di kawasan sumur minyak tersebut mengandung gas bumi. Inisial D, dunia-dunia, inisial S, dan inisial E. Untuk barang putih, satu buah trik untuk kronologinya yaitu saudara D masuk ke lokasi sekitar pukul 18. Kemudian ada salah satu saksi yang memberingatkan agar saudara D tidak melakukan kegiatan karena hari memiliki lap. Dari kejadian tersebut, polisi telah menetapkan dua tersangka lainnya berinisial S dan E, yang merupakan pekerja ilegal drilling. Tersangka ini pun akan disanggahkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, dengan ancaman penjara 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar. Terima kasih telah menonton!